air mempunyai kapasitas besar untuk menyimpan panas karena mempunyai panas spesifik yang tinggi yaitu 1 kalori per gram per berada celcius yang artinya dibutuhkan 1 kalori untuk menaikan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat celcius hal inilah yang menyebabkan perbedaan suhu harian air khususnya di daerah torpit relatif kecil faktor utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya suhu perairan adalah yang pertama radiasi matahari, suhu udara dan kedalaman air air dapat menerima panas langsung dari radiasi matahari dan insolasi panas dari udara yang mengalami pemanasan pada saat yang sama namun ada kalanya di atas air mengalir udara dingin yang mempengaruhi suhu air penetrasi cahaya ke dalam air turun secara eksponisial dengan kedalaman dengan demikian lapisan permukaan lebih cepat panas dibanding dengan lapisan yang lebih dalam hal ini bisa menyebabkan terjadinya stratifikasi air suhu air dapat mempengaruhi semua variabel kualitas air dan kondisi organisme perairan misalnya, yang pertama densitas air suhu air mempengaruhi densitas air walaupun sangat kecil dan dalam konteks budidaya, udang ditampak perubahan densitas air lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan salinitas yang kedua, tingkat kelarutan gas dalam air gas-gas yang terlarut dalam air seperti oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen semakin rendah tingkat kelarutannya seiring dengan peningkatan suhu air demikian pula dengan sebaliknya yang ketiga, toksisitas senyawa beracun toksisitas NH3 semakin meningkat dengan meningkatnya suhu dan menjadi lebih berbahaya pada saat pH tinggi kebalikan dengan amoniat daya racun H2S semakin meningkat dengan turunnya suhu dan menjadi lebih berbahaya pada saat pH rendah kemudian yang terakhir metabolisme organisme perairan kenaikan suhu sebesar 10 derajat celsius akan menaikkan reaksi kimia 2-3 kali lipat termaksud reaksi biokimia dalam metabolisme sehingga perubahan suhu di dalam air tambak akan mempengaruhi metabolisme organisme di dalamnya termaksud udang, fitoplanton, dan bakteri suhu perairan sangat mempengaruhi kondisi udang terutama napsu makan hal ini berkaitan dengan proses metabolisme tubuh udang semakin tinggi suhu perairan maka akan semakin tinggi pula proses metabolisme dalam tubuh udang sebaliknya jika suhu perairan sangat rendah maka proses metabolisme tersebut akan terhambat sehingga udang tidak mau makan optimalisasi penggunaan aerator atau kincir akan membuat proses pengadukan kolom air lebih baik sehingga suhu kolom air menjadi lebih homogen antara bagian atas dan bawah air suhu yang optimal untuk pertumbuhan udang adalah berkisar antara 28-32 derajat celsius sebaiknya pengukuran suhu dilakukan setiap hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati